Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Apa kabar semuanya? Baik pak Sebelum kita mulai Untuk pembelajaran kali ini Apakah bisa kalian aktifkan kameranya Supaya saya bisa melihat Baik Sebelum kita mulai pelajaran Mari anak-anak kita berdoa bersama Pertua kelas Irfan mungkin bisa memimpin doa Oke untuk semua Berdoa untuk kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik Terima kasih Irfan Baik anak-anak Untuk hari ini Kira-kira siapa yang tidak masuk ya Sekretarisnya siapa kelas ini? Ya pak Oh ya Fadia Bagaimana Fadia? Anak-anaknya sudah bergabung semua? Ya sudah hadir semua pak lengkap Oke baik Meskipun kita masih belajar daring Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan Ya memakai masker Kemudian Mencuci tangan Kemudian Jaga kesehatan Itu yang terutama Ya Nah Sebelum kita masuk ke materi Bapak Pada pertemuan minggu yang lalu Sudah memberikan materi Tentang bagaimana cara membuat Instalasi listrik Ya sudah ya? Sudah pak Nanti saya minta keakifan kalian Walaupun belajar dari rumah ini Nah Kemudian Untuk materi pembelajaran saat ini Bapak ingin share screen Tentang video Saya share screen Nah ini mungkin kalian pernah lihat Sudah tampil di layar kalian? Sudah pak Sudah pak Sudah ya Sudah pak Sudah pak Kalau yang kalian lihat ini gambar apa? Bus Bika Di dalam Di sini Ada apa aja? Ada apanya? Ada mesin Rangka Apa? Rangkanya pak Rangka Terus ada apa lagi? Mesin Supaya bisa masuk ke dalam ada apa ini? Pintu Ada pintu pak Nah Tolong perhatikan video ini Kalian simak baik-baik Kemudian Nanti Di sini Membahas Tentang materi Instalasi listrik Sistem kontrol Nah Yang akan bapak bahas Kali ini Sistem instalasi sistem kontrol Pada sebuah Pintu otomatis Bis Nah mungkin kalau di Jakarta Kalian pernah sering lihat ya Di mobil apa itu? Di Transjakarta pak Di Transjakarta pak Di Transjakarta pak Selain di mobil Transjakartanya Di apa lagi? Di Transjakarta pak Di Kretak pak Ya di Kretak Kretak MRT Oke Perhatikan sistem kerjanya Pada Video berikut ini Nanti kalian bisa menarik kesimpulan Ya Siapkan Pulpen Kemudian Ketat buku catatan Untuk Mencari apa saja Komponen yang dibutuhkan Perhatikan Bapak kasih waktu Tiga menit Kalian Melahat video Yang sudah bapak kirim Ke WA Group Yang pertama Kalau Pada sistem motor Mobil tadi Itu menggunakan sistem apa Kemudian Yang kedua Komponen apa saja Yang digunakan Pada sistem penggerak Pintu mobil otomatis Oke Siapa yang mau Memaparkan Menjelaskan Komponennya Apa saja Yang sudah dapat Andika Saya aja pak Siap Kalau Ranio silahkan Komponennya apa saja Tadi Di video Kalau yang saya dapat Komponennya Komponennya Ada Pneumatik door motor Cable and hose outing Travel time monitoring Electronic hydraulic drive Hydraulic cylinder Kompresor Kompres Air Spring assembly Dan Hydraulic cylinder Oke Baik Ada lagi yang mau menambahkan Mungkin ada Yang terlewat Dari Pernodonius Sama semua ya Iya pak Jadi Itu Sistem kerja Entrepreneur Metik Ya Nah Komponen-komponennya Banyak sekali Kalian bisa Searching nanti Di Internet Ataupun Di ebook Yang tadi Bapak sudah Kirim Melalui WA group Ya Jadi Kalian baca Untuk menambah Wawasan kalian Oke Disini Apakah Ada yang Merasa kesulitan Di dalam Membuat rangkaian Fleet sim Tidak pak Tidak Baik Nah Ini sedikit gambaran Bapak mau Tampilkan Lagi Seperti apa sih Fleet sim Oke Perhatikan Disini Bapak mau Tampilkan lagi Video Oh ya Nanti Di dalam Pembelajaran kita Kali ini Kita Akan Mengerjakan Lembar kerja Perska didik Disini ada LKPD Nanti Bapak Kirim ke Grup WA Siap sudah pak Sudah pak Oke Nah disini Kelas Kalian tulis Semester Kemudian Nama siswa Nama kalian Masing-masing Walaupun nanti Berkelompok Tetap LKPD ini Dikumpulkan Perorangan Kita kirim Ke GCR Ya Sebelum Bapak memberikan Tugas Perhatikan Disini Kepetensi Dasar Yang akan Kita Pahami Yang pertama Menerapkan Pembuatan Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Software Aplikasi Nah Indikatornya Menentukan Komponen Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Software Aplikasi Kemudian Yang kedua Menugaskan Pembuatan Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Software Aplikasi Kemudian Keterampilannya Membuat Gambar Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Software Aplikasi Fleet Sim Kemudian Membuat Gambar Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Software Aplikasi Kemudian Simulasikan Gambar Instalasi Listrik Dengan Fleet Sim Untuk kelompok 1, tetap di Google Meet ini, untuk saling diskusi. Untuk di kelompok 2, saya buatkan dulu link Zoom-nya, jadi biar semuanya terpantau. Kemarin Bapak sudah bagi ya nama-nama kelompoknya. Siap sudah, Pak. Bapak bacakan lagi nama-namanya. Kelompok 1, Anissa, Andika, Floranius, Henry. Kelompok 2, Fadia, Irfan, Titus, Raihan. Oke, silakan saling bekerja sama untuk kerjakan LKPD yang Bapak share tadi di grup WhatsApp. Ayo guys, ini pakai apa saja? Berdiskusi. Yang tadi sih ada relay-nya itu. Pakai relay ya? Iya, itu tuh relay itu. Yang paling pinggir, nah iya. Terus penyakit lagi ya. Kelompok 2, silakan. Atasnya jangan lupa tuh pakai port supply. Sama pakai switch. Iya, pakai switch. Switch-nya ada 3. Oke, gini juga sih. Bukan, bukan itu. Coba di relay, eh di atas paling atas. Di pneumatic, ini pneumatic. Kelompok 2, sampai mana? Dik, bukan itu, Dik. Oke, baik-baik. Lompok-lompok tirasi ini sedikit. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. A1, relay. Nah, itu kalian bisa klik 2 kali. Kasih nama. Kelompok 1, kelompok 2. Relay, klik 2 kali. Apa itu bacaannya? Kelompok 2. Yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri, tulis R1. Sebelah kanan, tulis R2. Klik 2 kali. Ini, nanti ada kebacaan R1 label-nya. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, R2. Terus, sebelah kiri, kelompok 2. Itu R1, udah benar. Nah, berhubung materi kita tentang instalasi listrik, sistem kontrol. Saya lihat dari kedua kelompok ini, sudah semua. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya, bagaimana cara merangkai pneumatiknya ya. Boleh silakan kelompok 1, siapa yang mau menjelaskan komponen apa saja yang digunakan. Silakan kelompok 1. Sekarang berdiskusi, memaparkan hasil pekerjaannya. Kelompok 1. Andika, Pak. Baik, Andika silakan. Untuk kelompok 2, diperhatikan penjelasannya. Saya ingin menjelaskan, Pak. Ya, boleh. Di sini saya pakai menggunakan switch. Ini post switch. Yang ini juga post switch. Tapi yang ini selalu aktif. Kalau dikunci, berhubung mati. Betul. Di sini ada kontak. Ya, kontak. Di sini saya pakai dua. Di sini saya pakai. Nah, lalu di sini saya pakai relay sama relay biasa. Terus ya, di sini ada indikator. Udah sih, Pak. Itu saja. Ini paling PCC sama GND. Bagaimana kelompok 2? Ada perbedaan dengan hasil yang kalian tampilkan? Untuk kelompok 2, Pak. Yang paling bawah itu belum sih, Pak. Belum ketemu komponen. Oh, belum ketemu komponennya. Oke, bisa ditampilkan kelompok 2? Kelompok 2, Pak. Titus menampilkan. Jadi, saya jadi perwakilan dari kelompok 2. Jadi, di sini saya menggunakan push button yang pertama. Terus ada push button yang kedua. Terus ada push button yang ketiga. Sama push button yang keempat. Terus, di bawahnya ada relay, Pak. Yang digunakan relay yang selenoid ini, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ada perbedaan nggak? Antara kelompok 2 dengan kelompok 1. Coba diperhatikan kelompok 1. Ada, Pak. Dari bagian mana? Dari penggunaan kontak switch. Jadi, untuk kelompok 2, coba ditampilkan lagi sebentar. Itu yang tengah. Nah, itu harusnya kontak. Jadi, yang tadi ditampilkan kelompok 1 itu sudah benar. Itu kontak. Kontak biasa saja. Itu kontaknya kontak relay 1. Oke, baik. Nanti silakan kalian save. Kemudian kirim ke Google Drive. Ya, kemudian LKPD dapat beri waktu kurang lebih 10 menit untuk pengisian LKPD. Oke, sudah pengisian LKPD-nya ya. Untuk hasilnya, kalian bisa kirim ke Google Classroom yang sudah Bapak berikan. Baik, anak-anak. Jadi, untuk kesimpulan dari materi kita kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Siapa, Andi, Kak? Ya, saya ada. Silakan. Kesimpulannya, di dalam pembuatan sistem instalasi kontrol elektro, pneumatic, dibutuhkan sumber tenaga. Kemudian, sakar, push button untuk start dan stop. Kemudian, relay sebagai penggerak kontak dan relay cello-noid sebagai penggerak pneumatic. Sekedar saya, Pak. Baik. Jadi, pada materi kita kali ini tentang sistem instalasi listrik pneumatic. Oke, sebelum Bapak tutup materi pelajaran kali ini. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan coba bahas bagaimana cara membuat pneumaticnya. Kalau hari ini, instalasi. Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar secara daring. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Baik. Kalau tidak ada, silakan, Ketua Kelas Pimpin Doa. Ya, untuk mengakhiri mencari ini, baiknya kita berdoa dan kita masih berdoa dimulai. Terima kasih, anak-anak. Sudah ikut bergabung. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bagi umat Islam dan bagi umat non-Muslim bisa membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah, ya Rabbil, alami. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.